Sementara itu, untuk menjaga daya beri masyarakat yang menderita karena tekanan ekonomi, maka kita perlu melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program pro-rakyat era pemerintahan Presiden SBY. Program-program itu antara lain, BLT, BLSM, BPJS, Bantuan Lansia, Difabel, dan Korban Bencana, PKH, Raskin, KUR, PNPM, dan lainnya. Dengan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat tersebut, kita bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi menuju 6%, bahkan lebih. Tapi pertumbuhan ekonomi ini harus dirasakan seluruh rakyat, bukan segelintir kelompok saja.